Sisi juga kita ketahui bahwa Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi juga membeberkan bahwa banyak pihak yang sudah tertarik untuk berinvestasi di Bandara Kertajati ini sendiri. Tanggapan Anda terkait dengan hal ini seperti apa, Padian, terlebih dahulu? Ya itu sebetulnya memang berita benar banget itu. Jadi Bandara Kertajati ini peminatnya sekarang sudah banyak. Jadi kita punya area yang sedang kita jual untuk pembangunan MRO atau hanggar, ini juga sudah ada peminatnya. Sudah ada satu kluster yang memang dilelangkan saat itu dan sudah ada pemenangnya dan dalam proses siap membangun itu untuk hanggar atau MRO. Nah di MRO itu sendiri juga tidak hanya satu kluster, ada beberapa kluster lain yang kita masih menunggu proses untuk penjualannya. Lalu kemudian di sisi lain juga ada penjualan untuk area kargo village juga ini sudah mulai ada peminatnya dan bahkan memang sudah ada juga yang secara serius masuk ke Bandara ini. Bahkan sebelum Bandara ini beroperasi untuk yang internasionalnya, mereka sudah masuk ke kita. Jadi saya lihat investor kalau sudah melihat potensi kita, maka masa iya sih kita nggak lebih pede daripada mereka kan gitu. Jadi Bandara ini mestinya memang lebih optimis lagi untuk bisa berjalan dan beroperasi dengan baik. Oke, baik. Tanggapan Anda Pak Suroto seperti apa begitu terkait dengan penjualan saham ataupun juga minat dari para investor asing untuk berinvestasi di Bandara Kertajat ini sendiri seperti apa? Terima kasih Mbak Suroto. Memang pemerintah saja memang menggalakkan investor-investor swasta terlibat dalam pembangunan infrastruktur ya. Karena memang terbatasan ABBN amapun ABBD yang ada di Indonesia. Sehingga pemerintah baik-baik saja kan setelah langsung untuk proyek-proyek PSN ini jangan menggunakan ABBN kalau semaksimal mungkin. Tapi tetap melibatkan teman-teman dari sektor swasta dan merengkang tahu pengembangan infrastruktur yang ada di Indonesia. Nah, kalau tadi terkait dengan Bandara Kertajati saya juga agak apresiasi di bagian ada beberapa teman-teman swasta yang akan ikut masuk di dalam pengembangan Bandara Kertajati. Sehingga nanti dalam waktu dekat mudah-mudahan Bandara Kertajati sendiri nanti dapat lebih maksimal, optimal untuk pengembangan. Mungkin itu Mbak Sipak. Oke, artinya Anda setuju begitu ya dengan langkah ini ya Pak? Ya, emang kalau di Bungkul sendiri kan yang mengarangkan terbatasan ABBN, ABBD, kita mendorong teman-teman swasta, investor swasta terlibat dalam pengembangan infrastruktur pasti di dalamnya pengembangan Bandara Kertajati. Begitu Mbak Sipak. Oke, baik. Kepadian lagi, begitu ya masih tadi terkait dengan upaya-upaya yang bisa dilakukan begitu Pak untuk membuat Bandara ini juga semakin ramai, begitu ya masyarakat juga semakin banyak dan juga di satu sisi selain dari sisi infrastruktur ataupun juga akses begitu. Mungkin ada cara-cara lain yang bisa kita katakan lebih kreatif begitu Pak untuk membuat Bandara ini juga lebih ramai. Misalnya, apakah memang sudah ada kerjasama-kerjasama dengan pihak Mas Kapai begitu ya untuk membuat penerbangan dari Bandara ini bisa didapat dengan harga tiket yang lebih murah begitu Pak. Itu mungkin bisa sedikit menarik masyarakat begitu ya untuk sedikit lebih effort ke Bandara Kertajati begitu Pak. Di ini seperti apa Pak? Ya Bu Iva, jadi kalau mengenai kerjasama dengan Mas Kapai ini kan bukan hal yang baru ya bagi kita 2019 juga kami tentu sebelum terbang pada saat itu dengan 26 movement di Kertajati itu tentu kerjasama terus dibangun dulu dan sekarang pun demikian. Jadi kami tidak berdiam diri ya jadi dengan air Asia misalnya contohnya untuk penerbangan Malaysia ini kan hasil upaya kita semua gitu bahwa ada kerjasama kita dengan Mas Kapai dimaksud gitu ya. Kemudian tadi mengenai tiket dan sebagainya betul jadi ada program-program yang ditawarkan oleh air Asia dalam hal penerbangan perdananya nanti di 17 Mei ini. Kalau secara minat masyarakat sih sudah lumayan cukup banyak ya sudah lebih dari 50 persen, 60 persen barangkali hari ini, per hari ini gitu ya. Oke, baik. Kemudian terkait dengan hal lain begitu Pak, source of income lain yang mungkin bisa dipikirkan juga oleh Bandara Kertajati karena kita ketahui juga bahwa kemarin di tahun 2020 ini sempat juga ramai begitu informasinya bahwa Bandara Kertajati ini malah menjadi tempat pre-wet seperti apa Pak Dian? Oh iya. Jadi itu memang bagian dari upaya kita sebenarnya untuk bagaimana kita bertahan. Bandara Kertajati ini bandara baru yang relatif operasionalnya juga sangat-sangat baru. Kita bisa lihat Bandara Besar saja sekelas Ngurah Rai juga melakukan hal yang sama pasca kita melakukan pre-wedding itu sebagai bagian dari mencari source of funding kita lalu kemudian Ngurah Rai juga mengikuti itu gitu ya dengan model yang sama melakukan pre-wedding. Kita melakukan berbagai macam cara kreativitas untuk bisa bertahan di masa pandemi. Kalau dilihat juga di luar negeri juga sama ya. Jadi banyak perusahaan yang kemudian pada saat itu mereka harus berpindah dulu dari bisnis core-nya itu ke bisnis lainnya gitu. Itu hal yang menurut saya bagaimana kita bisa bertahan gitu ya. Tapi pada saat ini sudah mulai ramai tentunya kita akan kurangi justru aktivitas itu karena kita harus kembali kepada core bisnis kita gitu ya. Tapi intinya apapun dilakukan begitu Pak ya untuk memenuhi tadi operasi paling tidak begitu untuk bulanan ya Pak Dian begitu ya. Baik terakhir kepada Pak Suroto tanggapan Anda begitu terkait dengan agar kasus yang terjadi di Bandara Kartajati ini sendiri begitu tidak terulang kepada proyek-proyek bandara lainnya begitu ya. Mengingat artinya di satu sisi pembangunan bandara ini memang harus disesuaikan, harus didukung begitu dengan pembangunan infrastruktur sekitarnya. Dan di sisi lain juga terkait dengan periode pergantian kekuasaan untuk pemerintahan sendiri. Anda melihatnya seperti apa untuk keberlangsungan proyek-proyek bandara ini ke depannya Pak Suroto? Terkait dengan itu harus memang untuk pembangunan infrastruktur itu tidak bisa berdiri sendiri ya Pak Suroto. Harus terintegrasi dengan infrastruktur yang dari sekitar tambah. Tadi kan Bandara Kartajati ada tahun Sindahu, ada pembangunan wilayah di sekitar Bandara Kartajati, kumpulan pelabuhan, dan sebagainya. Tadi kan dengan kelanjutan proyek-proyek Mbak Sipal, memang untuk pembangunan infrastruktur konektivitas baik darat, laut, udara, bandara, pelabuhan, jalan, tol, tetap menjadi fokus kepada pemerintah, baik pemerintah sekarang, maupun berikutnya. Karena infrastruktur konektivitas itu kan menjadi salah satu backbone atau ragunan di untuk penulunan biologistik yang ada di Indonesia sekarang ini yang masih tinggi. Dengan penuluhan biologistik, akses lancaran barang dan manusia menjadi lancar, sehingga harga menjadi lebih murah, dan masyarakat tetap dapat menikmati harga dengan lebih murah, sehingga masyarakat dapat beraktivitas, bermigrasi, bertransportasi lebih mudah lagi. Jadi tetap untuk infrastruktur konektivitas, bandara, pelabuhan, jalan, tol, dan sebagainya tetap menjadi fokus pemerintah, karena emang tadi siapapun pemerintahnya pasti tetap akan membangun bandara, jalan, tol, pelabuhan, dan sebagainya dalam rekato, konektivitas, dan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan mulai yang ada di sekitar infrastruktur. Begitu Mbak Sipal. Begitu Mbak Sipal.